Hai Besti kembali lagi dengan Mama Us Channel Kali ini Mama Us ingin membuat tips bagaimana membuat mawar simple, mudah, cepat Hanya dengan pita satin dan jarum saja kita sudah bisa membuat sebuah bunga mawar Nah untuk lebih jelasnya saksikan video ini sampai selesai ya Besti ya Agar kamu juga bisa buat sendiri Untuk bahan yang kita siapkan yaitu ada pita satin Lebannya ini adalah 3,5 cm Kemudian ada jarum Jarumnya ini panjangnya sekitar 4 cm Kemudian korek api Dan kunting Nah bahannya cukup simpel banget kan teman-teman ya Jadi nanti dengan bahan sederhana ini kita bisa membuat bunga mawar kecil Kemudian ini pita satin aku potong menjadi nanti 60 cm Kemudian si jarum ini ukuran nanti sekitar 3 cm Kita sisakan untuk batas kita masukkan pita ke dalam jarum Jadi batasnya itu adalah 3 cm Supaya nanti kelopak bunga itu satu dengan yang lainnya sama ukurannya ya Jadi lekukan dari si pita satin itu sama Nah sebelumnya ini mama us korek apinya kita nyalakan ya Jadi pinggiran ini kita bakar dulu Supaya nanti kemana-mana pitanya Jadi dia terkunci gitu ya Kita bakar dulu Nah selanjutnya ini Jangan lupa panjangnya 3 cm Untuk jarumnya Batasnya Kita masukkan Nah ini sekitar 3 cm Lalu kita masukkan lagi di berikutnya Nanti dilakukan berulang-ulang Sampai dengan pita yang 60 cm itu habis Nah ini kita tancapkan lagi Ya Jadi diusahakan nanti ada batasannya Biar nanti si panjang pita yang kita masukkan itu adalah sama Nah ini untuk kita masukkan Pitanya itu berulang-ulang ya teman-teman ya Jadi batas 3 cm tadi Untuk mengukur pita itu masuk ke jarum Ini nanti kita lakukan dari sebelahnya Kanan, kiri, kanan, kiri Kita masukkan seterusnya Sampai dengan nanti pita yang ke 60 cm tadi itu habis Jadi tidak bersisa lagi ya Nah ini lakukanlah seperti dalam video Yakin deh teman-teman nanti juga bisa buat sendiri Ini Mama Us juga buat sendiri Dan mencoba ya Ternyata saat pertama kali mencoba Itu Mama Us langsung bisa Jadi kita sama-sama belajar Dan Alhamdulillah ini Mama Us sudah membuktikan sendiri Jika membuat mawar jadi kita satin Dan dengan jarum panjang yang panjangnya sekitar 4 cm ini Ternyata lebih cepat, lebih mudah ya bestia Dan hasilnya pun lebih cantik Dan jangan khawatir nanti hasilnya itu akan mudah lepas Karena nanti ini terkunci semua dari ujung Karena nanti dari ujung itu kita tarik ke bawah Nah ini lakukan berulang-ulang ya bestia Semakin sebenarnya semakin banyak pitanya Atau panjang pitanya Itu nanti kelopak bunganya semakin banyak Nah ini Mama Us coba yang sekitar 60 cm Nah ini sudah selesai ya teman-teman ya Nah kemudian ini bagian belakang Bagian bawah Ini aku gunting Agak nanti agak serong Karena nanti ini untuk ujungnya Aku masukkan di lubang jarumnya Jadi nanti pilih jarumnya itu yang berlobang Bukan jarum pentil ya bestia Ini terus kita masukkan di lubangnya Jadi kalau misalnya pakai jarum kecil kan Gak mungkin nanti itu masuk ya Makanya ini pilih jarum yang agak ukuran besar Kemudian ini kita masukkan pitanya Nah seperti yang ada di dalam video Nah ini untuk menarik ke bawah Itu perlu yang perlu diperhatikan Harus diputar Diputarnya satu arah Nah ini dia Kalau ke kanan ke kanan terus Nah ini kita putar terus Sampai ke bawah Sambil kita tarik Karena nanti ujung yang atas tadi Yang masuk ke jarum itu Diusahakan nanti bisa keluar lewat bawah Jadi ini kita tarik terus Sambil kita putar Kita rapikan Supaya nanti kelopak bunga mawarnya Itu bagus banget hasilnya Sambil kita pegangi Nah ini seperti ini Sambil kita tarik yang di bawah Memang agak susah Tapi insya Allah nanti Besti pasti juga bisa Praktek sendiri Nah ini ya Kita tarik aja Ini sudah terlihat ujung Yang di atas tadi ya Nah ini sudah Sudah nampak Besti Nah ini kita nanti Potong Sebelum lanjut Jangan lupa ya Like, comment, dan subscribe Agar Mama Us lebih semangat lagi Dalam membuat konten selanjutnya Nah ini Jangan lupa kita potong Agar nanti supaya juga rapi Nah setelah kita potong Kita bakar Teman-teman Kita bakar Kemudian ini nanti Aku tempelkan Di bagian bawahnya Nah ini seperti ini Sudah lengket ya Dan hasilnya sudah Rapi Dijamin ini nanti Mawarnya gak akan rusak Nah ini seperti ini Hasilnya Cantik banget kan Jadi Mawar dari pita satin Ukuran 3,5 cm Hasilnya seperti ini Ini Kebetulan Mama Us Menggunakan pita Satin warna peach Jadi ya Warna yang sangat cerah Warna pink Agak ke orange Jadi Warnanya yang indah banget Ini Mau dipadukan dengan warna Apapun Nanti Mau hiasan hijab Hiasan baju Hiasan jas Itu bagus banget Sangatlah bisa Ataupun nanti Buat Cepit rambut Itu juga bisa Jadi Teman-teman bisa Memaksimalkan dari Kreasi pita satin ini Baik ya Terima kasih Sudah menonton Di Mama Us Channel Semoga Semoga Untuk Kari ini Untuk pembuatan Mawar ini Bermanfaat Buat teman-teman Semua Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Thanks for Watching Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa